Halo semuanya, kembali lagi bersama kita Bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya Biar kita Makin semangat bikin videonya Kali ini kita mau jalan-jalan Kemana kakak? Jakarta Aquarium Kita mau ke Jakarta Aquarium Mumpung ini hari biasa, jadi semoga gak rame Dan harganya juga gak mahal Jadi ikutin kita ya, sampai jumpa di tempatnya Jakarta Aquarium terletak di Neosohomel Nah adanya itu di Jakarta Barat Tepatnya di samping Mall Central Park Kita baru sampai mallnya Dan kita mau menuju Jakarta Aquariumnya Jadi untuk anak-anak itu Rp. 115.000 dan untuk Orang dewasa Rp. 150.000 Nah setelah dapet tiketnya, kita mau masuk Biasanya kalau mau masuk tuh kita disuruh foto dulu Sama petugasnya, itu terserah kita Mau foto atau enggak Karena kalau mau bisa kita cetak buat kenang-kenangan Tapi berbayar Nah begitu mau masuk, tiket kita akan discan oleh petugasnya Jangan sampai hilang ya tiketnya Karena sebelum kita keluar, tiket kita akan dicek lagi Nah aku tuh suka banget sama Jakarta Aquarium Karena dia tuh vibesnya mystical gitu Bikin seneng, bikin pengen balik terus ke sana Dan sekarang kan ada safari di belakangnya Dan sekarang kan ada safari di belakangnya Karena dulu itu hanya pure Ikan atau hewan laut Sekarang itu udah ada hewan-hewan lain Hewan-hewan darat gitu Dan atrasiknya juga banyak Ada berang-berang, ngasih makan Bisa megang ular dan lain-lain Tidak disarankan di bagian kepala Ataupun ekor Jakarta Aquarium sendiri tempatnya menurut aku lumayan besar Dia dua lantai gitu Dan penempatannya tuh bener-bener dimaksimalin banget Jadi gak ada tempat-tempat yang gak dipergunakan dengan semestinya Dan sangat menarik dia mengemasnya Beda dari aquarium-aquarium yang lain Cuma ada satu ya aquarium Cuma ada SeaWorld ya Ya makanya beri dengan SeaWorld Cara pengemasannya Kalau SeaWorld kan ada kayak Kita masuk ke terowongan Kalau ini kita bisa berdiri di atas Lantai yang bawahnya itu langsung aquariumnya gitu Lihat apa? Ini kenapa gura-gura? Gura-gura, seneng gak? Tata, lihat apa? Nah ini yang tadi aku bilang Kita bisa berdiri di atas aquarium utama mereka Emang agak serem-serem ngilu gitu ya Ngeliatin ikan di bawah kayak mau jatuh Tapi ternyata seru juga loh Kalian harus coba sih kesini Sampai jumpa di atas aquarium utama Apa ini? Lemur Ini lemur Mana lemurnya? Oh itu lemurnya Kak Itu lemurnya Bagian suka foto-foto Jakarta Aquarium & Safari ini juga punya beragam tempat Instagramable banget Yang bisa kalian pakai Untuk jadi background foto Ini ikannya kalau ada makanan Dia bisa nembak pakai air dari mulutnya Kan gak ada makanan ya Kalau ada makanannya ditaruh disitu Nanti ditembak pakai air dari mulutnya Nah di bagian sini itu adalah bagian safarinya Emang gak terlalu banyak hewan-hewannya Tapi oke lah ya Di sini kalian bisa ngeliat mercat Bisa ngeliat binturong Bisa ngeliat apa namanya Kecua Afrika Nah di sini itu ada kayak kolam ikan pari gitu Ikan pari yang lucu Ikan pari yang senyum gitu terus Nah di sini tuh ternyata sekarang udah bisa ngasih makan Ikan pari Tapi kalian harus nambah biaya 50 ribu Nah ini juga yang tadi aku bilang Ada kecua Afrika Ini yang aku lagi pengen megang kecua Afrika Untungnya berani dia Kalau mamanya gak berani Soalnya suruh megang kecua-kecuaan gitu Dan ternyata ngepas banget Ini tuh jamnya ngasih makan si ikan pari itu Akhirnya kita bisa lihat Gimana ikan pari dikasih makan oleh petugasnya Dan ternyata lucu ya Disuapin ke mulutnya langsung Maaf ya ada ya Nah ini aku mau turun ke bawah Di bawah itu ada Akuarium yang gede juga Cantik juga Cocok buat foto-foto Terus ada juga Akuarium air tawar Dan juga panggung pertunjukan Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Moray eel apa? Moray eel Ini beneran gak? Beneran? Beneran sayang Beneran sayang Beneran sayang Beneran sayang ulus perm Bijan Beneran sayang Beneran sayang nah cipionnya mau dikasih makan tuh, balik ke atas dia makannya apa mas? aku kasih makan udang mergun karena mereka mulutnya kecil jadi makanannya udang mergun tuh udah paling cocok di bawahnya ada garden hill ya itu masih keluarga belut sebenarnya itu masih kayak belut kak apa itu kak? di sini tuh kita juga bisa ngeliat pinguin gitu tapi adanya di pinguin restoran jadi kalau kita mau lihat pinguin yang jelas ada di pinguin restoran itu di luar dari Jakarta Aquarium tapi kita bisa lihat dari sisi sebelah kanan sedikit-sedikit tapi masih bisa kelihatan lah itu pinguinnya apa itu saka? pinguin pinguin apa ki? pinguin nah sekarang kita mau ke touch pole jadi di sini kita bisa megang kayak bintang laut situ kita mau megang bintang laut harus cek tangan dulu tapi gak boleh pakai satu udah cek tangan? oke yuk sekarang kita megang bintang lautnya ini yang bisa kita pegang yang disini oh my god yuk dipoks ini tuh bukan di bintang laut bambu bisa dipegang juga sama ikan parinya gak ada gak ada stingnya jadi bisa dipegang aman pegang kak ikanis ini tuh mana? tuh tuh kayak gitu tuh disana dia iiii giant ice support iiii dia harus di air dingin kak dan harus tempat gelap di sini kita juga bisa belajar tentang perkembangan dari embryonya hiu jadi ada yang baru dilahirkan masih jadi small embryo, large embryo nah di sini tuh bener-bener diliatin nih kayak yang ini bener-bener new latex seluruh yang baru dikeluarkan ini udah 1-3 minggu yang ini udah 4-6 minggu tuh bisa keliatan kan dia gerak-gerak nah ini udah 7-9 minggu oh ini udah mulai keliatan tuh bentuk dari hiunya setelah 10 minggu oh ini kayak di seribu satu malam mungkin karena kemarin abis puasa lebaran jadi di dekor kayak gini cantik banget mungkin karena ini lebaran kali bekas kemarin bagus ya sekarang kita mau masuki area air tawar kalau yang tadi kan air laut ya ikan-ikan laut kalau yang di sini tuh kebanyakan ikan air tawar kita lihat ada apa aja ikan air tawar di sini sekali ikan air tawarnya wow kalau ikan air tawar dia warnanya tuh cenderung monoton gitu gak secerah ikan air laut cenderung kayak hitam coklat abu-abu ada arwana air tawar ini ada piraha juga kalau kita pas lagi feeding timenya kita bisa ngelihat dia lagi makan dan kayak nyirbu-nyirbu gitu tapi kayaknya di sini jam makannya tuh baru jam 3.40 jadi masih lama gak keburu maksudnya bukan gak keburu kitanya kayaknya udah pulang jam segitu aku kasih lihat aja nih piranhanya piranhanya mereka bisa kayak diem gitu ya lihat deh kak, dia diem aja kak pengen lihat dia pas dikasih makan jam 4.40 kita mau masuk ke daerah jellyfish jadi di sini tuh dikasih tau juga ada jelly recycle terus peran ocean sebagai produsen dari oxygen jadi selain kita lihat-lihat gini indah tapi juga banyak pelajaran yang bisa kita dapet sih dari si Jakarta Aquarium ini jellyfish cantik ya Ki ya namanya apa di sisanya juga macem-macem ada yang kecil ada yang lumayan besar bentuknya juga beda-beda gitu ada yang apa sumutnya panjang ada yang pendek terlihat lagi ya udah ada yang sudah ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang ada yang terlihat di sini tapi dia tuh dikemas dengan ciamik ciamik gak tuh bahasanya dengan hinder gitu loh dikemasin dan lebih modern jadi orang tuh seneng kesini jadi kedingin itu ada pertunjukan sebenernya pertunjukan kayak drama gitu tapi dari pertama kali aku kesini sampe sekarang kayaknya dramanya juga gak ganti-ganti ceritanya ya itu-itu aja jadi kadang aku kalo gak ngepas jamnya aku suka gak nonton dramanya karena ya itu gak beda sama terus tapi nanti coba kalo ngepas aku video ini biar kalian semua bisa tau kayak apa disini tempat nanti dramanya nah itu panggungnya ini tempat dramanya kita bisa duduk disitu kalo mau nonton yang kesini aku saranin sih mendingan weekday selain harganya yang lebih murah terus juga gak terlalu rame karena kalo weekend pasti kebayang rame banget aku sih seneng ya disini dan anak-anak juga udah aku aja kesini kayak yang keempat kalinya tapi mereka tetep excited kayak masih pertama kali kesini oke deh sampe sini dulu videonya sampai jumpa di video lainnya bye 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 bye